Intro Setiap tahun angka kecelakaan para pemudik yang menggunakan sepeda motor selalu meningkat Salah satu cara yang dapat dilakukan pemudik adalah memaketkan sepeda motor Sehingga bisa digunakan di kampung halaman Tips mudik dari Bang Jack ini sekaligus menutup redaksi kontroversi hari ini Serika Indri Aswari Indri, terima kasih dan sampai jumpa Intro Assalamualaikum pemirsa Eh, ada apa ini? Kok banyak banget sepeda motor? Bejejer lagi? Duh, saya kira apaan pemirsa? Ternyata bukan buat dijual Puluhan sepeda motor yang lagi dibukus rapi di stasiun kereta api senen ini Rencananya bakal dikirim pemiliknya ke kampung halaman Kenapa kagak dinaikin aja sih Bang? Ini saya kasih tau, buat yang mau ngirim sepeda motornya nih, pemilik kudu ngosongin tangki bensinnya Supaya kagak ada deh tuh yang namanya kebakaran di perjalanan Kaca sepionnya juga bisa dilepas biar kagak patah Nah, udah gitu dibungkus deh motornya pakai kertas karton supaya kagak kegores Begitu Cang ceritanya Oh iya, saya mau tau nih Kalau lagi musim mudi kayak gini, emang yang ngirim sepeda motor lebih banyak ya Bang? Kalau hari biasa, mau sehari dapat 15, dapat 20, kalau menjalankan bisa 50, bisa 60 perharinya Kongkos pengirimannya juga terjangkau, cuma 250 sampai 350 ribu rupiah Itu tergantung jauh jaraknya dari Jakarta Tuh kan, saya bilang juga apa, mendingan motor dipaketin aja ya Kalau motor udah dikirim, kan pemiliknya tinggal nyusulin aja tuh di kampung halaman Enak kan? Yaudah pemirsa, saya mau bantuin bungkus motor dulu nih ya Eh, aduh, ih 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 Gimana sih ngikutnya? Lihat dong, ini mukanya saya nih Menbetot aja